Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Kalau kita meninggalkan dunia seluruhnya Maka kita akan bisa mengambil akhirat seluruhnya Barang siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya Maka dia akan mengambil dunia seluruhnya Barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya Maka dia akan meninggalkan akhirat seluruhnya Maksudnya begini Ada dunia ada akhirat Dunia dan akhirat ini merupakan dua hal yang saling meniadakan Berlawanan Kalau kita mengambil dunia maka akhirat akan tertinggal Kalau kita mengambil akhirat maka dunia akan tertinggal Dengan kata lain kita akan fokus di mana Nah sebagai seorang mu'min tentunya harus fokus Mengambil akhirat semuanya Maka nanti urusan dunia pun akan mengikutinya Sebaliknya kalau ada orang yang fokusnya duniawi Maka nanti ukhrawi bisa ketinggalan Mungkin ada yang mengatakan dunia akhirat harus seimbang Ya silahkan Tapi kebetulan kalau disini dikatakan Ketika kita mengambil dunia Akhirat akan tertinggalkan Ketika kita mengambil akhirat Maka dunia itu otomatis akan mengikuti Mengikutinya Coba sekarang mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawabi Acahwi Seperti itu ya paham ya Wal makolatu utai makolah Atalasunaka ngomerturung pulihkungan Abi Zakaria dan cerita Kasahi Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaihi Ndi rupanya Semua itu Tarku dunia otomatis tinggal dunia kuliah Akhdul akhiratikul Lianna rumah Tawdor rotaini Jadi kalau kita meninggalkan dunia semuanya Itu artinya kita akan bisa mengambil Akhirat semuanya Kenapa? Karena dunia dan akhirat Itu ibarat dua hal yang saling meniadakan Saling menafikan Faman tarokaha kuliah Akhodaha kuliah Barang siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya Maka dia akan bisa mengambil akhirat seluruhnya Jadi barang siapa yang berpaling dari duniawi Semuanya urusan duniawi Kita berpaling Jadi istilahnya kalau kita berpaling dari duniawi dengan sepenuh hati Maka kita akan mencintai akhirat dua dengan sepenuh hati Waman akhodaha Waman akhodaha Waman akhodaha Amun alap sokoman In dunia Aya dunia terakhir dunia Kuliha ayos kabin dunia Tarokaha Mengkau bakal ningga sokoman Inka herat Akhirat Aya akhirat inga herat Kuliha ayos kabin akhirat kalau kita istilahnya mengambil akhirat maka dunia pun akan ketigakan semuanya jadi kalau kita meninggalkan dunia seluruhnya akhirat akan terambil seluruhnya kalau kita meninggalkan akhirat maka dunia akan tertinggal jadi orang yang cinta herat dia sedikit demi sedikit akan benci dunia dan orang yang cinta dunia sedikit demi sedikit dia akan membenci akhirat mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dasar channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawakur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati